Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengganti foto wajah seseorang menggunakan foto kita. Dan ini menggunakan teknologi AI. Untuk contoh, di sini saya sudah mengganti foto seseorang menggunakan muka teman saya. Di sini kita lihat, untuk wajahnya diganti menjadi foto dia. Dan ini hampir mirip banget ya. Selain yang sendiri, di sini pun saya membuat yang foto keluarga. Foto aslinya seperti ini, yang ada di sebelah kiri. Dan setelah dirubah, maka tampilannya menjadi foto saya sekeluarga. Oke, hampir sama banget ya. Nah, untuk melakukan perubahan foto wajah ini, kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Caranya, silakan kalian buka browser internet di HP kalian. Lalu silakan kunjungi situs Remaker Strip EA. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan menemukan dua pilihan, yaitu tukar wajah secara langsung ya. Biasanya untuk foto sendiri. Dan ada wajah banyak. Nah, ini biasanya digunakan untuk foto keluarga. Kita coba dulu untuk tukar wajah yang pribadi atau sendiri. Pilih unggah gambar. Kemudian kita upload terlebih dahulu foto orang lain. Lalu pilih selesai. Nah, ini foto yang akan kita ubah mukanya ya. Kemudian scroll ke bawah dan pilih unggah gambar tukar. Kemudian masukkan fotonya. Nah, ini foto teman saya yang punya channel Wintech ID. Spesialis membahas tentang game bola. Setelah itu kita pilih tukar. Kemudian tunggu beberapa saat hingga gambarnya muncul. Oke, untuk gambarnya sudah muncul ya. Dan hampir mirip banget dengan aslinya. Oke, sangat mudah sekali ya. Jika sudah, kemudian unduh untuk menyimpannya ke galeri. Kemudian untuk mengganti foto wajah sekeluarga. Di sini kita pilih banyak wajah. Kemudian kita pilih unggah gambar. Lalu silakan masukkan foto yang akan diganti mukanya. Nah, di sini foto yang kita gunakan. Foto orang lain yang sudah satu keluarga. Seperti ini. Kemudian kita scroll di bawah. Dan di sini kita tinggal mengganti satu persatu fotonya ini. Pertama, foto yang si bapaknya kita ganti dengan wajah kita. Di sini kita ganti menggunakan muka saya. Kemudian untuk foto si istri kita ganti juga. Kemudian untuk foto anak kita ganti. Semuanya kita ganti saja. Oke, jika semua foto pengganti sudah kita masukkan. Lalu pilih ganti wajah. Di sini kita menukar dua kredit ya. Tapi jangan khawatir, semuanya itu gratis sebanyak 30 kredit. Tunggu hingga selesai. Oke, sudah berhasil. Dan kita lihat mukanya benar-benar mirip sekali ya. Lalu unduh untuk menyimpannya ke galeri. Dan ini dia untuk hasilnya. Dan sekarang kita bandingkan untuk kemiripannya. Ya, benar-benar mirip ya. Hampir 90 persen lah. Kayak gitu. Oke, itu dia teman-teman. Untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.